Sejumlah bangunan rumah warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dilaporkan rusak akibat gempa bumi yang berpusat di Nusa Dua Bali pada selasa pagi. Pemerintah setempat langsung melakukan pendataan kerusakan untuk selanjutnya diberikan bantuan. Inilah salah satu rumah warga yang rusak akibat guncangan gempa berpusat di Nusa Dua Bali. Rumah ini milik Suyanto, warga Dusun Persen, Desa Gedung Sari, Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi. Tembok belakang rumah korban ambrol hingga menimpa sebagian alat dapur. Pemilik rumah yang selamat hanya bisa meratapi musibah yang menimpanya. Meski tidak ada korban jiwa, namun pemilik rumah mengalami kerugian jutaan rupiah. Jempa yang disini yang dirasakan semua warga yang ada di desa Kedung Sari Persen ya, itu keras banget. Getarannya keras banget. Jadi untuk warga beramburan pada keluar semuanya, ternyata ada salah satu tetangga dari Bapak Yanto ini. Ini ternyata seperti ini rumahnya, yang di belakang tembok sini ternyata roboh dan bisa hentur berantakan seperti ini. Gempa juga merusak bangunan rumah untuk burung walet milik Meseno, warga Desa Kedung Sari, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi. Kerasnya gonjangan membuat tembok bagian depan bangunan ambrol berantakan. Akibat kejadian ini, pemilik bangunan mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan kehilangan burung walet. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerjunkan tim untuk mendata seluruh kerusakan bangunan. Pemerintah berjanji dalam waktu dekat akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak gempa bumi. Tapi Alhamdulillah tidak ada gedung-gedung yang penting menjadi korban dari gempa bumi. Kecuali beberapa rumah yang memang secara konstruksi memang saya dapat laporan tidak terlalu kuat. Dan atas mereka yang terkena menjadi kami belasunggawa, meskipun tidak ada korban jiwa, dan nanti kami dari BBBD dan wakil-wakil akan men-support untuk membantu jawa-wakil mereka. Pasca gempa yang terjadi di Nusa Dua Bali, warga kini sudah kembali beraktifitas seperti biasa.